Halo guys, Sultan disini, balik lagi di YouTube channel Flexhip In. Berbeda dari video sebelumnya, yang mana kita selalu unboxing dan review smartphone Flexhip. Kali ini, kita akan unboxing sekaligus review smartphone entry level. Smartphone apakah yang akan kita unboxing dan review? Ini dia guys, Xiaomi Redmi 9. Beberapa pekan terakhir, Xiaomi Redmi 9 menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar smartphone entry level. Dikarenakan dibanderol harga yang murah banget guys. Tentunya memiliki resifikasi yang bisa dibilang sangat mewah di kalangan smartphone entry level. Ya, untuk varian RAM 3x32GB hanya dibanderol seharga Rp 1.749.000 saja. Sedangkan, untuk varian 4x64GB hanya dibanderol seharga Rp 1.949.000. Wow. Lalu, pilihan warna yang tersedia, yaitu karton grey, kemudian ocean green, dan sunset platform. Nah, untuk unit yang akan saya unboxing yaitu warna ocean green dengan RAM 4x64GB. Oke deh guys, udah ngesabar ya buat unboxing si Xiaomi Redmi 9 ini. Kuih kita unboxing. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, tadi kita sudah buka plastiknya. Namun sebelum kita buka boxnya, saya ingin informasikan dahulu beberapa fitur penggulan dari Xiaomi Redmi 9. Yang pertama, ada kamera 13MP untuk lensa utama, kemudian baterai berukuran 5020mAh, mendukung 18W fast charging, kemudian layar berukuran 6,53 inci, fullft plus dot drop display, dan chipset Mediatek Helio G80. Kita langsung buka aja guys, boxnya ya. Iya. Kita sengketan dulu. Oke, ini ada kartu ucapan dari country director Xiaomi Indonesia, Mr. Alvin Sen. Ya, ini udah umum ya guys, kalau kalian beli smartphone Xiaomi. Oke, ini kita buka dulu kotak pertama. Oke, ini smartphone-nya, kita sengkirin dulu. Oke, disini sim injector ya, yang pertama kita lihat. Kita sengkirin dulu. Oke, di dalamnya ini ada softcase, clear softcase ya. Oke, ini beda ya dari handphone yang lain guys, karena umumnya kalau dapet softcase clear gini, di handphone-handphone di atas 2 juta sampai 3 juta guys. Oke, good job Xiaomi. Di kasih softcase gratis, jadi gak perlu lebih lagi. Dan ini adalah buku pengguna atau panduannya. Oke, disini untuk SIM card slotnya yaitu 2 nano SIM dan 1 micro SD, dan bisa sampai dengan 512 GB. Oke, ini kartu garansinya. Kartu garansinya ini sampai dengan 15 bulan guys. Sengkirin dulu. Sengkirin dulu ya, kita masuk ke dalam lagi dari box-nya. Ya, ini dia. Ada kepala charger guys. Ini outputnya itu 10W guys. Oke, seharusnya sih 18W ya, tapi yang diberikan sama Xiaomi ini, yang 10W ya. Jadi kalian kalau mau beli terpisah di Xiaomi Indonesia untuk charger 18Wnya. Dan ini sudah Type-C ya guys. Wow, keren juga ya. Telefonnya murah tapi enggak tahu sih guys. Oke, sekarang kita ke Telefonnya guys. Kita buka dulu ya. Wow, keren banget ya. Wow, keren banget ya warna Cosmic Dream ini. Kita coba beli ya. Iya. Ini dia. Xiaomi Redmi 9 guys. Nah, untuk di bagian depan ini sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 3 ya guys. Yang di bagian belakang ini dia plastik. Nah, cuman ini kalian dengar ya. Dia bertekstur gitu ya. Dan untuk desain di bagian belakang ini, di bagian kamera ini ada buletan seperti ini ya. Dan ini ada 4 buah kamera ya guys. Kamera utama, ultra-wide, macro, dan depth sensor. Lalu ada flash, dan ada fingerprint sensor di bagian belakang. Di sini ada tulisan Redmi. Untuk warnanya ini keren banget ya. Menurut saya ya kalau yang Ocean Green. Oh ya, masuk ke bagian bawah. Di sini ada lubang speaker, lubang PFC. Kemudian mikrofon ya. Dan ada lubang jack ya. Di bagian kanan ada tombol power. Volume down dan volume up. Dan di bagian atas ada speaker. Terus ada IR blaster ya guys. Ini yang umum di Xiaomi, yaitu sebagai remote TV. Nyalin TV ya. Dan juga bisa sebagai remote AC guys. Nyalin AC juga. Nah, di bagian kiri ini adalah SIM card slotnya. Saya buka dulu ya. Belum ke CK. Oke, betul ya guys ya. Dual Nano plus Micro SD. Sampai 512GB. Oke. Nah, tadi kita udah keliling-keliling ya bagian handphone-nya. Nah, saya mau info di bagian depan ini. Layarnya itu berukuran tadi 6,53 inch ya. Dan ini menggunakan IPS LCD. Full HD plus. Dan sudah corning Gorilla Glass 3. Dan di bagian atas ini kan dot drop display ya. Ini kamera depannya berukuran 8MP. Dan ini bisa face unlock juga guys. Nah, kemudian di bagian belakang ya. Kita masuk ke bagian belakang. Bagian kameranya yaitu ada kamera 13MP. Untuk yang kamera wide. Kemudian 8MP kamera ultra wide. Kemudian kamera makro 5MP. Dan kamera depth sensor 2MP guys. Oke guys, sekarang kita mau setting-setting dulu. Dan install beberapa aplikasi ya guys. Ini dia guys. Tampilan awal Xiaomi Redmi 9. Kesanan pertama saya melihat smartphone ini tidak terkesan sama sekali. Ini adalah handphone entry level guys. Malah terlihat lebih ke arah mid-range. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat saya melihat layarnya ya. Yang sudah mendukung Full HD plus. Di sini sangat membedakan dengan smartphone entry level guys. Karena pada umumnya, smartphone entry level itu hanya mendukung layar SD saja. Seperti itu. Oke, di sini saya mau informasi sedikit mengenai settingan yang ada di Xiaomi Redmi 9 ini ya guys. Oh iya, yang pertama ini sudah Android 10. Nah, kalian lihat di sini. Kita tap-tap-tap. Ya, di sini Android 10 ya guys. Sudah Android 10. Dan untuk UI-nya adalah MIUI Global 11. Lalu, untuk storage-nya 64GB. Dan untuk RAM-nya ini 4GB ya guys. Dan untuk chipset-nya ini kan sudah saya info sebelumnya. MediaTek G80. Dia maksimum itu 2GHz ya. Oke. Lalu kita masuk ke... Oh iya, kita mau coba fingerprint test-nya ya guys. Oke, fingerprint-nya ada di belakang ya. Kita coba test ya. Oke, lumayan cepat ya. Terus lagi ya. Ya, ini lumayan cepat guys. Terus lagi ya. Cepat guys. Oke lah untuk harga smartphone 1,9an. Buat kecepatan fingerprint-nya. Terus saya mau juga... Kasih tahu ya, ada beberapa fitur di handphone Xiaomi Redmi 9 ini. Yang pertama, yang beda dari mungkin smartphone entry level. Itu dia terdapat di short video. Jadi short videonya ada namanya kaleidoscope guys. Jadi kalian bikin video kayak gini ya. Jadi dia bisa ada efek yang estetik gini ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya guys. Seperti ini ya kurang lebih. Smartphone entry level itu tidak ada NFC ya guys. Terus juga disini tidak mendukung gyroscope juga ya guys. Jadi kalau pada saat bermain game, kalian gak bisa tuh ngerasain menggunakan gyroscope. Contohnya pada game 4G Mobile guys. Nanti kita akan juga tes. Satu lagi guys. Saya lupa ini dia sudah mendukung juga gesture ya. Jadi ini oke banget guys. Buat ukuran. Ini kalian lihat ya. Saya swipe-nya dari sebelah kanan gitu guys. Look back-nya. Terus kalau buat... Lihat... Recent app, sorry. Dia tinggal di tarik ke atas. Terus di tekan. Saya juga mau info. Saya sudah mengetes charging pada Xiaomi Redmi 9. Ya untuk charging-nya ini saya mentes dengan charger yang berukuran 18W guys. Kan memang di box Xiaomi Redmi 9 sendiri itu hanya mendukung 10W ya. Yang diberikan pabrikannya seperti itu ya. Jadi kalian harus beli lagi charger yang support 18W. Dan saya sudah tes. Hasilnya itu guys. Tes dari 1% sampai dengan 100%. Saya sudah coba tes. Itu sekitar 2 jam 29 menit. Seperti itu. Jadi lumayan cukup cepat ya. Kalau untuk ukuran baterai 5020 mAh ini guys. Seperti itu. Dan untuk kerinciannya. Pada saat charging setengah jam pertama. Itu saya mendapatkan 28%. Kemudian 1 jam. Maksudnya 30 menit kemudian. Atau 1 jam. Itu sudah mendapatkan 56%. Kemudian 1 jam 30 menit mendapatkan 82%. Lalu di 2 jam itu mendapatkan 92%. Dan baru terisi penuh ini di 2 jam 30 menit. Setelah sarong lah ya guys. Oke guys. Seperti itu. Kita cek. Seperti apa. Hasil kamera. Dan video dari. Xiaomi Redmi 9 ini guys. Penasaran? Kita lihat ya guys. Ini adalah perekaman video kamera belakang. Dari Xiaomi Redmi 9. Dan ini sedang ada. Event penjualan. Samsung Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra. Simplikasinya di Limbongan Muri. Hari ini terakhir guys. Promo-promo-nya. Oke guys. Ini perekaman kamera depan. Pada Xiaomi Redmi 9. Kita ada event. Mungkin kita akan membuat Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra. Ini perekaman kamera belakang. Xiaomi Redmi 9. Di luar ruangan. Sampai jumpa. Bagaimana guys. Menurut kalian. Hasil kamera dari Xiaomi Redmi 9. Baik foto maupun videonya. Menurut saya sih. Dengan range harga 1,9an. Untuk hasil kameranya. Cukup oke guys. Dan ditambah. Fitur. Kaledoscope tadi ya. Jadi semakin kekinian nih smartphone-nya. Menurut kalian gimana guys. Tulis di komentar ya. Oke guys. Sekarang kita mau. Masuk ke. Game test. Nah. Untuk game yang pertama. Kita akan coba ya. Itu Mobile Legends guys. Oke. Sebelumnya saya mau info. Saya bukan pro player ya guys. Jadi kita main event aja. Dan kita akan coba. Bermain di. Mode AI aja ya. Oke. Sudah masuk game-nya guys. Kita mau cek dulu. Settingan grafiknya ya. Oke. Disini. Saya sudah coba. Atur gitu ya. Untuk settingan yang. Paling mentoknya. Yaitu di. Grafik tinggi. Dan. Dia juga sudah bisa. Mode high frame rate. Dan mode HD guys. Ya. Jadi ini bisa di. Mentokin kanan semua ya. Oke. Kita langsung aja. Di mode. AI. Oke. Kita pilih simple aja guys. Langsung aja ya. Kita mulai. Oke. Sekarang. Sudah masuk di. Draftik. Saya mungkin mau coba. Aspen aja ya. Granger ya guys. Oke. Kita setting. Setelahnya. Kita turun aja. Yang belomnya. Kita. Oke. Sudah betul. Oke guys. Kita sudah masuk. Eh sorry. Pencet. Sorry. Tadi mau naikin skill. Tidak pencet itu ya. Oke. Saya mungkin ambil oleh bawah aja guys. Oke. Untuk. Pertama kali. Saya biasanya. Menggunakan item jungle. Untuk mengambil bawah. Sebabah merah. Sepertinya saya dibantu oleh. Kedua temen saya. Oke. Kita bugnya. Diambil oleh tanknya guys. Gak apa-apa ya guys. Bebas ya. Kalau di mode AI ya. Ini gak harus. Selalu enaknya. Dapat bugnya guys. Oke. Kita untuk ketemunya nih guys. Kalau kesan sentuhannya sih ya guys. Agak sedikit. Apa ya. Rengket ya. Sebenarnya. Enggak halus gitu. Kalau untuk sentuhan 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 ini. Apa namanya. Layarnya ya. Agak agak agak. Gimana ya. Enggak halus lah intinya ya. Untuk grafiknya sih. Saya rasa oke banget sih ini. Dan untuk permainannya juga lancar. Tidak ada patah-patah gitu ya guys. Dia aman banget ini. Buat main Mobile Legends lah ya. Oke. Saya turis serang hidurannya guys. Iya. Iya. Aduh. Kestum guys. Semoga lagi. Iya. Cake. Oke banget sih guys ini. Harganya cuma 1,9. Tapi rasa smartphone with friends ya. 3-5 jutaan gitu lah. Setelah yang paling with friends ya semua. Oke. Mungkin kita gak akan main full game ya. Untuk mempersingkat waktu. Namun kalian jangan tiru. Dari keburukan saya ya. Saya akan akan AF kan nanti ya. Ini tidak untuk ditiru guys. Kalau AF itu tidak untuk ditiru ya. Ya. Saya lihat sendiri juga kan. Ini gak ada lag atau patah-patah gitu ya. Tidak tahu frame drop gitu ya. Aman banget guys. Masih enak banget sih. Cuman ya itu. Yang tadi saya kasih tau tadi ya. Tabnya. Masihnya disentuhan ininya. Ini agak simen yang mungkin. Karena layarnya ini. LPS. Sorry. APS LCD ya. Mungkin kalau AMOLED. Suka AMOLED. Yang di handphone. Mungkin flexi killer gitu lah ya. Akan lebih halus gitu. Sentuhannya. pc makan di掌. Nah dia balik. Aduh disittum guys. Ayo. Masih. Masih. Mantap. Ke concep. Ageng youtube Setengah ini. Komiking web Pokemon . video game tes pada Mobile Legends. kita akan tes di game PUBG Mobile ya guys, jangan ditiru ya guys, perlakuan HFK saya oke sekarang kita masuk PUBG Mobile guys disini juga sama ya, saya gak akan main yang full mode ya, paling main cepet aja kita yang pertama mau cek dulu settingan dari grafiknya, nah untuk Xiaomi Redmi 9 ini mentoknya itu di Ultra Smooth ya kalian bisa sih kalau mau HD tapi dia cuma di height aja, jadi HD High atau Smooth Extreme, sorry Smooth Ultra maksud saya oke kita pilih Smooth Ultra aja ya, oke kita langsung start aja guys, kita main di arcade ini main yang sebentar aja gitu, oke setelah kita akan tesin guys mungkin kita akan tuang di apartemennya, langsung aja guys, kita turun guys sebelum ada musuh yang turun duluan, tuh udah ada musuh kan juga, sempat juga dia turun ya ini pro player guys, kalau saya kan ya main-main aja gitu guys, ya kan aja santai oke udah ada banyak banget musuhnya, ini tampilannya guys, setelah turun dari tempatnya kita lihat ya, tempatnya agak ketepatannya kita lihat ya, puternya mungkin karena ada musuhnya oke setnya disini, ini di atasnya coba ya, kita ke atas tapi nggak parah sih ini guys, masih nyaman sih kalau di mainin, maksudnya nggak patah-patah banget gitu loh, ini masih enak banget, masih mulus loh, jadi belum masih mulus banget lah ini mungkin kalau ada, oh ini masnya guys ini masnya guys ini masnya guys jadi kayak gitu ya, untuk game test Xiaomi Redmi 9 bermain PUBG Mobile oke guys mungkin sekian dulu guys video unboxing, kemudian review sedikit mengenai Xiaomi Redmi 9 yang tadi sudah kita jelaskan beberapa fitur dan juga kita ada game test ada kamera test juga, ada charging test juga oh iya, saya untuk penggunaan ya, atau keawetan baterai Xiaomi Redmi 9 ini cukup pakjub guys karena, nge-charge itu bisa maksudnya dari full sampai nge-charge lagi gitu, sampai habis itu bisa satu harian lebih guys untuk pemakaian normal jadi ini sangat awet banget gitu, recommended banget buat kalian yang suka maksudnya keawetan dari baterai smartphone gitu ya oke guys, segitu dulu video dari flagship in tentang unboxing dan review Xiaomi Redmi 9 buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa di like, share, dan subscribe dan juga jangan lupa dinyalakan loncengnya oke guys semoga siang dan nonton sampai selesai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys bye bye -sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-sai-s